itu yang paling dikomen orang-orang yang lain itu dandan, sanggul sanggulnya terkeleot sanggulnya genjo terus ales rapodo ales kegeden istiki kepie karena kedekatan beliau almarhumi selalu terhadap saya terhadap rombongan terhadap semua keluarga besar wargo laras segala perhatiannya segala kasih sayangnya Pak Ribo Sani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya saya adalah salah satu anggota atau personil dari wargo laras yang dipimpin di Senonubro tentang cerita tentang pengalaman tentang tentang segalanya yang saya jalani atau kebersamaan saya bersama almarhum di Senonubro sangat banyak dan hal itu tentu saja bagi saya adalah hal yang menyenangkan karena semangat beliau karena karena beliau nanya beliau dan lain-lain karena segalanya selalu bahagia selalu menyenangkan beliau selalu menyenangkan beliau sosok beliau adalah seorang pemimpin tapi bukan pemimpin beliau adalah seorang bos yang orang kita ini bos karena apa? karena kedekatan beliau almarhum di Senonubro terhadap saya terhadap rombongan boys terhadap semua warga besar wargo laras segala perhatiannya segala kasih sayangnya wargo laras itu sudah dicurahkan apa boys? banget lah lain-lain warga-warga laras ya saya kira itu saja sedikit yang saya aturkan ada aturannya Nyulun Pangapunten wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya ikut Pak Seno dari tahun 2002 2003 saya kelas 2 SD sampai sekarang jadi sudah sekitar 18 tahun Pak Seno sudah saya anggap sebagai bapak saya sendiri mungkin saya juga sebaliknya Pak Seno selalu bilang yuk anakku Agnes nembang seperti itu selalu seneng bisa nerek di saat biasa enggak rentas maupun di atas panggung itu Pak Seno suka banyol orang yang lucu lalu jahil jadi selalu buat seneng orang-orang di sekitarnya saya lebih mau mendalami belajar sindeng juga karena Pak Seno sampai masuk di sekolah kesenian juga karena itu Pak Seno saya lebih paham lakon wanya karena itu Pak Seno tempat Pak Seno di belajar banyak pokoknya Pak Seno selalu merasayati saya karena saya cuma nyanyi dan Pak Seno sering ngeluh nek tadi di nyanyi di orang bakal istri di institusi di di pandemi lalu penonton tak oya nek tadi sendiri Pak Seno selalu nyantupan seperti kubah siwi itu bukaya kalau berhasil semuanya saya melaku saya ingin membentol jadi membuat semuanya saya untuk lebih belajar semuanya seperti sekarang ini kalau saya ingin saya banyak Pak Seno itu banyak sekali karena sudah 18 tahun ya sudah ikut kemana-mana tapi yang paling saya ingat Pak Seno juga pasti sering membahasnya di panggung itu waktu ketinggal wayangan waktu itu timbul hasari ketinggalnya soalnya masih kecil terus masih ngangi jadi guru-guru itu turun terus tidur di rumah orang ternyata kesiaman sampai jam 7 pagi terus keluar rumah itu cuma tinggal yang mangkuk-mangkuk gemelan busnya sudah pada pulang karena karena tahun yang dibis tahunnya di mobil yang naik mobil ada dibis jadi ketinggal kemauan akhirnya akhirnya naik terap masih diantar ibu pas nang di dunung yang buruk ternyata yang beduk karena saya genduk orangnya itu aja ya cerita dari saya kenangan bersama Pak Sengok terima kasih Segenciang Ula Uriza Widyasari salah satu sinden Argolaras saya ikut Pak Sengok tahun berapa ya tahun 2010 2017 kita 2010 2011 waktu masih SMKI terus ikut beberapa kali tapi belum masuk Wargo Laras ikut beberapa kali terus saya kan mau ujian PA itu terus juti tidak ikut lagi selama dua tahun berapa ya terus saya menikah terus sampai menikah punya anak Yusuf itu anak pertama saya terus Yusuf Ingur Sat kalau kita hori kayak ikut lagi tapi terus masuk langsung masuk Al-Quala kesan paling yang paling tak inget itu pas Pak Seno itu rekrut saya menjadi sinden keluarga Laras itu belum punya bekal apa-apa tanggam Yoraiso saya menglas sentok terus dandan Yoraiso itu yang paling dikomen Pak Pak Emma itu dandan sanggul 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 genjo terus alise rapodo alise geden istike kepie seperti itu terus dikomen terus Kak tambang ya dikomen terus menjadi motivasi saya untuk selalu belajar dulu dandan Ya Allah dandan itu alise rais apodo antara kanan sama diri itu beda terus dikomen terus Pak Tena aku belajar buat alise belajar terus jadi bisa dandan terus kalau masalah nembang saya itu Pak seneng mah malah bekalnya sangat kurang belum punya bekal apa-apa mambang ya pas bakan apa apa rais ini seneng lah sentok ya gitu pokoknya saya ucapkan terima kasih pada Pak seno maging Pak seno oleh saya menjadi sineng war go laras dan saya belajar di war go laras lalu saya mire buka siang masuk war go laras itu saya sepenuh enggak malah soalnya saya itu tinggal di malu malu karena belum lihat apa-apa terutama kan dilukan sineng sepulnya saya pintu sepulnya dandan ayu adalah saya enggak bisa dandan ayu ternyata memang belajar itu harus sambil praktek kalau enggak sambil praktek ternyata nggak bakal langsung enggak ini pada soalnya ecenan garapan tiga rapi seneni yang banggung haneo sesuatu ya sedih langsung-langsung menggambangi pingin nangis tapi ternyata dicambuk sekoaknya besok nggak bisa apa-apa belas-belas enggak bisa kota gending nggak bisa topang nggak bisa tetap rasen itu pok besok salah rasen itu tok besok salah terus saya ikut anak pertama itu sampai aku punya anak kedua itu Arzea Niwayangsi yang berdinama Pak Senong dulu saya minta Pak Senong anak saya perempuan jalan-jalan kita dibuatin nama terus Pak Senat jawabnya gini gue kan nggak eke bojo moong besok ilasi yang gede kan jenengen gih Bapak Ed dan mayangan pak lom-lom gih hamil menom gih tanuk temuk jenengen ganti kong-lom sasi temuk jenengen layangan bilang gini berkahipun Pak terus itu diberi suami saya kan beri nama Ziya terus saya mau kalau suami saya itu beri nama Ziya Pak Noro Ziya niwayangsi terus Arzea Niwayangsi sama apa itu satu lagi ya Pak Terus saya milihnya Arzea Niwayangsi itu memang terima kasih sama sebagai Bapak buat saya yang menjadi guru saya pendidik saya jelas pendidik saya dengan perjalananku yang dari nol 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 betul semangat minden tetap semangat minden sampai sekarang jadi semangat ya karena Kak Seno yang membesarkan hati saya untuk selalu belajar dicombok terus dicombok terus ke selalu belajar selamat menikmati